Jelang melahirkan, Puput Melati justru sibuk beraktifitas. Ia tak hanya mengurus butik dan menggelar sejumlah pengajian saja. Puput pun sibuk menemani suaminya, Ustadz Guntur Bumi, dalam mengisi beberapa kegiatan keagamaan. Puput mengaku sengaja menyipukan diri untuk menghalau rasa stres yang melanda jelang lahiran jika selalu di rumah. Ya kadang-kadang kalau memang lagi ada waktu, enggak sih. Karena memang kan udah 8 bulan lebih, terus kalau di rumah juga malahan stres karena nunggu lahiran. Jadi mending di bawah keluar aja supaya ada sedikit hiburan. Ia bersyukur kandungannya cukup kuat menghadapi aktivitasnya yang padat. Sang suami pun tak khawatir melihat Puput banyak aktivitas. Namun Ustadz Guntur selalu mengingatkan Puput untuk tidak terlalu capek demi calon buah hati mereka. Kalau yang sekarang lebih, apa, lebih kayak ini, stamina-nya lebih bagusan yang sekarang lah. Sekarang saya rasa sendiri berapa? Jangan capek-capek gitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!